Sejumlah jet tempur Israel mencoba menyerang dan menakut-nakuti anak-anak di wilayah Lebanon pada Kamis 6 Juni 2024. Namun aksi jet tempur pasukan pertahanan Israel atau IDF itu di Adang Hispullah menggunakan sejumlah rudak. Alhasil jet tempur IDF itu ketakutan dan mundur masal dari langit Lebanon. Dilansir dari tribunews.com, hal itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hispullah dari Lebanon. Menurut Hispullah, jet tempur Israel berupaya menyerang langit Lebanon dan menakut-nakuti anak-anak dengan suara kerasnya. Namun pasukannya merespons dengan menembaki jet tempur Israel menggunakan rudal anti-pesawat. Hispullah mengklaim serangannya itu sukses membuat IDF ketakutan dan terpaksa membawa jet tempurnya mundur masal dari langit Lebanon. Diketahui sebelum menembaki jet tempur Israel, Hispullah juga telah melancarkan 4 serangan mematikan kekumpulan tentara Israel di perbatasan Lebanon. Hispullah juga menargetkan peralatan pengintaian di pangkalan militer Al-Rahab dan Metullah dengan senjata yang sesuai. Imbal serang tersebut, Metullah juga dilaporkan mengalami kebakaran hebat. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!